kemudian beliau juga mempunyai website bankhelejournal.com nah Bapak Ibu bisa berkunjung mungkin ya ke bankhelejournal.com sekarang ada waktu luang untuk melihat karya-karya dari Pak Helmi untuk meng-efficer waktu langsung saja saya persilakan ke Pak Helmi Suyanto sudah siap Pak? sudah suaranya Pak bisa lebih kencang mungkin Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 kita menjadikan keadaan Allah SWT karena di sesi hari ini kita masih diberi kesihatan sehingga dapat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan dan kita acara menjelang berbuka ini kita isi dengan webinar yang isya Allah dapat berpantah bagi kita semua Bapak Ibu yang saya hormati terkait layout jurnal mungkin dan materi ini sudah beberapa kali saya sampaikan di beberapa event RCI baik di Pengda maupun di pusat nanti mungkin kita nanti lebih banyak ke praktek-praktek aja nanti yang untuk landasannya kita bahas sekiranya saja boleh langsung share screen share screen apakah Bapak Ibu sudah bisa melihat tampilan layar kami sudah Pak ya ya terima kasih kita langsung saja temanya tentang layout untuk tampil atau untuk full tag jurnal ya ini ya terkait tadi sudah disampaikan sekilas tentang saya adalah dari Pengda Jateng kemudian ikut Mendele juga pasien akademik dan layout di beberapa jurnal Sintas 1 atau Sintas 2 ya ya sebelum kita mengawali mengapa layout itu penting yang ini kita kembali buka pada halaman perdoman akreditasi dari beberapa waktu kemarin saya ketemu Pak Lokman di tempat kami di beberapa acara di Wintalizomo atau di acara webinar di BINUS menyampaikan bahwasannya jurnal yang baik adalah enak dibaca dan enak dilihat kalau enak dibaca itu terkait pada dari segi editing ya kalau mungkin kalau di dari segi enak dibaca mungkin tafsiran kami itu di tampilan di full text-nya itu ketika enak dibaca dan tidak membingungkan pembaca apalagi membingungkan aksesor itu akan mempengaruhi dalam penilaian ya dalam kesempatan workshop jurnal di tempat kami beberapa waktu yang lalu Pak Istati pernah membuka salah satu jurnal di tempat kami itu sirahannya atau headernya font-nya sama dengan font konten itu akhirnya bingung ini termasuk konten atau header jadi ketika dibaca tidak nyambung jadi ini gambar-gambaran sekilas jadi Bapak-Ibu harus bisa memastikan antara tadi antara text di header atau di footer itu kalau bisa berbeda dengan text yang ada di konten sehingga tidak membiasakan atau terjadi bias apakah itu bagian dari text atau dari header semacam itu mungkin kita baca sekilas tentang aspek penilaian di penampilan bahwasannya jurnal berimai itu harus konsisten harmonis dan berjiri khas meliputi bentuk bidang tulisan lebar bidang tulisan atau letak jarak pemilihan font dan tampilan website Bapak-Ibu ketika menggunakan MS Word ketika Bapak-Ibu menggunakan tidak seteras formatting bisa jadi antara file itu berbeda-beda bisa di fullscreen Pak selainnya Pak terima kasih Pak kita hari ini berbicara tentang MS Word saja karena itu aplikasi sejuta umat kalau kita baca InDesign atau Adobe InDesign itu sungguh merepotkan karena hanya beberapa yang bisa terkait pengaturan jarak dan lebar dan sebagainya ketika Bapak-Ibu tidak menggunakan format atau jarak antar kelima dan lain-lainnya ini ada potensi untuk tidak konsisten maka di faktor konsistensi ini nanti tidak akan tidak akan terpenuhi oleh karena itu Bapak-Ibu nanti perlu bagaimana agar layout MS Word itu bisa konsisten antar file-nya maka kita perlu ada formatting nanti kita kita bicara formatting kemudian ini tentang kriteria penelian di PR Jurnal tadi tentang ukuran kertas Bapak-Ibu sebaiknya menggunakan ukuran A4 meskipun beberapa jurnal senior yang sudah lama-lama tetap bertahan di B5 kayak jurnal di UIN Surabaya seperti JIS kemudian di Studio Islamika dan Al-Zamia sampai hari ini masih tetap menggunakan B5 kemudian yang dinilai dalam agitasi adalah tata letak mencakup penataan kemudian baris alenia ilustrasi harus konsisten karena gambar skema dan lainnya harus diletakkan pada tempat yang benar kemudian selanjutnya ini sumbernya pada tadi pada pedeman agitasi yang terbaru dari UDA 1 tentang tipografi adalah konsistensi penggunaan font terkait dengan termasuk juga pengaturan spasi jarak dan lain-lain ini nanti kita masuk dalam formatting layout kemudian resolusi dokumen sebaiknya Bapak-Ibu ketika mem-PDF itu resolusinya sebaiknya dibuat lebih tinggi ketika di-zoom tidak pecah kalau Bapak-Ibu menggunakan save as to PDF biasanya tidak ada tidak ada tool itu atau mungkin ada saya kurang tahu nanti bisa ada masukkan selama ini kami dalam mem-PDF menggunakan aplikasi printing to PDF kita bisa menggunakan Nero juga bisa atau menggunakan PDF 9.95 kalau saya saat ini menggunakan PDF PDF 9.95 kemudian terkait 5 dalam penelit akreditasi jumlah halaman per terbitan minimal 25 halaman dalam satu nomor terbitan logikanya satu artikel minimal 5 halaman terkait terkait itu jurnal-jurnal yang eksak biasanya rata-rata 5-7 halaman beda dengan jurnal-jurnal sosial yang antara 20-25 halaman per artikelnya kemudian yang ke-6 terkait desain tampilan website dan desain sampul maka desain tampilan website dan sampul harus memiliki ciri khas kemudian ini yang terbaca di Arjuna kemudian ada diwan penyunting di website-nya memuat diwan penyunting kemudian ada petunjuk penulisan ada fokus ada nama penerbit serta alamat ini terkait tadi poin penilaian dari ukuran bidang tulisan satu kemudian maksimal satu kemudian tata letak maksimal satu kemudian tipografi satu kemudian resolusi dokumen satu dari segi nilainya ini tidak seberapa Bapak-Ibu layout cuma poin maksimal cuma satu kemudian bidang tulisan satu tetapi efeknya ketika layout Bapak-Ibu itu tidak nyaman nanti akan memengaruhi pembaca ataupun yang lainnya itu jenuh untuk membacanya jadi aspek dibacanya kurang terpenuhi ini terkait prinsip dasar untuk layout kita mengacu ke prinsip transparasi perspektif dari inskler Babising ini saya dulu pernah mengawali membuat materi ini di tahun 2018 kalau tidak salah di Bandung itu saya diminta Pak Tanjil untuk menyampaikan materi layout di forum Pak Kernas dengan mengacu pada beskaktis jadi ini memang tidak ada acuannya tidak ada referensi yang mengarah ke sana saya cuma mereka-reka Bapak-Ibu ini ya terkait alur ini mungkin nanti kita tidak penting ini terkait tentang prinsip transparasi dan base praktis dalam penerbitan ilmiah ini terkait website ini Bapak-Ibu tidak perlu bisa juga atau mencantumkan URL dari jurnal Bapak-Ibu di PDF-nya beberapa jurnal juga mencantumkan alamat URL di PDF-nya kemudian yang selanjutnya terkait Emscope dan yang lain tidak perlu dicantumkan di PDF-nya selanjutnya terkait jurnal name jurnal name dicantumkan sebaiknya dicantumkan di sirahan atau header header jurnal sebaiknya berupa teks tidak gambar walaupun ada gambar harus ada teksnya kenapa ini terkait ketika PDF Bapak-Ibu diunduh dan dieksploit ke Mendele nanti ketika ketika sirahannya berupa gambar nanti jurnal name tidak muncul di library-nya harus mengetik ulang seperti itu kemudian preview proses perlu ada pencantuman history artikel sehingga Bapak-Ibu dapat tergambar dengan jelas jurnalnya itu kapan diterima kapan direview jadi representasi adanya proses review ada di pencantuman history artikel kemudian ownership dan manajemen ini biasanya di jurnal Bapak-Ibu ketika menggunakan pola gambar itu biasanya ada logo jurnal kemudian ada logo kampus itu representasi dari ownership kepemilikan jurnal itu dimiliki oleh siapa kemudian terkait governing body biasanya beberapa jurnal di luar negeri itu mencantumkan lembaga yang berkompeten dan mengelah jurnal misal artikel ini telah direview oleh maksudnya proses review jurnal ini telah dalam pengawasan pihak tertentu seperti itu nanti kita kita contohkan tapi di jurnal-jurnal nasional biasanya belum ada itu belum mencantumkan itu kemudian tentang editorial team ini juga di jurnal lain atau di jurnal di luar negeri seperti di Kogen itu mencantumkan nama editor yang menghandle masing-masing artikel kalau di tempat kita sepertinya belum mungkin nanti bisa dibayangkan ada kata jurnal bapak ibu di kelas satu dua orang atau tiga itu kalau harus dicantumkan nama orangnya mungkin itu akan akan tampak semoga tidak ada kebijakan itu ke depannya ini contohnya bapak ibu ini saya ambil dari dari Kogen ini seperti ini di pada di pada full tag nya itu disebutkan nama editor yang review seperti ini ini tadi gambaran editorialnya dimasukkan ke sini terkait copyright dan licensing ini sebaiknya di pdf bapak ibu di halaman pertama itu disebutkan hak cipta dipegang oleh siapa ini juga bagian dari yang diminta di DOJ mesi itu opsional bisa ditanya apakah jurnal mencantumkan lisensi dipegang siapa itu kan ada disebutkan linknya kemudian di bagian lain diminta ada ada opsi apakah jurnal meng-embed atau melekatkan jenis lisensi pada full tag nya ada yes dan tidak ini bagian dari DOJ selanjutnya tentang autofis ini tidak perlu dicantumkan di layout kemudian tentang pabrikas senyatik juga tidak perlu dicantumkan di full tag kemudian tentang pabrikas publishing schedule ini tentang kejelasan kapan jurnal itu diterbitkan itu perlu disebutkan di sirahan volume berapa tahun berapa karena di beberapa jurnal lama itu di sirahannya tidak ada judul saja tidak ada kosong untuk mengetahui bahwasannya jurnal itu ada jadwal terbitnya kemudian advertising tidak perlu dicantumkan sekarang cukup sampai sini kita contohkan Bapak Ibu ini ya ini saya ambilkan dari di skopus ini nanti kita ambil preview nya seperti ini Bapak Ibu apakah bisa dilihat ini bagian ini ini bagian jontang name ini yang ownership nya ini url nya tadi blablabla tadi yang jurnal website link nya bisa dimasukkan di sini kemudian ini adalah historical artikel tadi history kapan diterima kapan masuk kapan di accepted sebagainya dimunculkan seperti ini kemudian ini yang di bagian abstract ini mencantongkan ini ada kejelasan ada ownership nya ini dari elsewhere seperti ini copyright nya juga ada CCB nya juga ada tadi tentang apakah jurnal mencantongkan atau meng-embed jenis lisensi nya ini seperti ini contohnya kemudian ini Bapak Ibu terkait governing body ini ini bahwasannya proses review nya di bawah ini di bawah pengawasan atau di bawah koordinasi dari pihak kampus ini ini sebagai bagian dari governing body atau editorial team ini juga pengulangan lagi di bawah ini ada DOI kemudian ada diulang lagi yang dari sini ini ini contoh jurnal nasional yang ada yang ada embed nya tentang lisensi kebetulan ini dulu yang yang membuat formatnya kami di tahun 2000 diminta tolong dalam satu tahun di tahun 2021 ini kita contohkan seperti ini ini adalah contoh dari dari PDF yang mencantongkan lisensi Bapak Ibu yang saya hormati ini sekedar gambaran mengapa Bapak Ibu perlu mencantongkan detail di PDF artikelnya ini terkait tentang tata layout nya yang terpenting dari pertama adalah proses page setup Bapak Ibu silahkan pilih seperti ini pada menu ada layout ada margin dan custom custom margin kalau kami sering pakai tool custom margin karena sesuai dengan kebutuhan seperti ini silahkan Bapak Ibu pilih A4 dan seterusnya dan jangan lupa Bapak Ibu untuk pilih world document biar seluruh artikelnya page paper nya sama kalau sudah silahkan di klik ok kemudian untuk margin nya biasanya kita pakai yang kita general semacam ini 4 ini 33 kemudian margin ini paper sekarang bagian layout nya silahkan Bapak Ibu klik ini diaktifkan different out event maksudnya nanti antara halaman ganjil dan genap beda karena di halaman ganjil biasanya Bapak Ibu mencantumkan ada judul artikel kemudian di bagian genap ada name author seperti itu kemudian different first page ini karena setirahan di halaman pertama berbeda dengan halaman yang lainnya kemudian untuk internet sekian kita lanjut saja seperti ini ketika Bapak Ibu melayout sebaiknya bondaris nya diaktifkan kalau untuk pemula biar tahu bahwasannya text nya sudah full atau belum pengaturannya pada ini pada advance kemudian kemudian ini ada text bundaris bawah sini kemudian terkait pemilihan font sebaiknya Bapak Ibu yang di PTKIN sebaiknya tidak menggunakan PMU Arabic karena nanti ketika di di kopas atau di entrykan di kolom metadata di abstract nanti biasanya akan missing font seperti ini ketika time new Arabic seperti ini ketika dikopas nanti akan terjadi seperti ini karena ini biasanya tidak support untuk di DOJS terkait dengan prinsip kejalaat adalah pengaturan kerapatan huruf jarak antarbaris dan jarak antarkomponen seperti ini ini yang normal renggang-renggang ini juga rapat karena ada pengaturan di kereneng atau tadi di di RGN ada penyebutan kereneng kalau saya menyebutnya kondensi kondensi ini seperti Bapak-Ibu bagaimana mengatur kondensi silakan Bapak-Ibu ini pada bagian artikel yang mau dikondensi silakan Bapak-Ibu di blog kemudian ini ada kondensi kondensinya silakan diisi 0,3 sampai 0,4 lebih dari itu nanti akan terlalu rapat saya seringnya memakai 0,3 maksimal 0,5 nanti seperti ini Bapak-Ibu ini hasilnya yang normal ini yang sudah ada kondensinya ini lebih rapat ini meskipun cuma bisa masuk satu teks saja ini tapi dari segi tampilan beda ini ada ruang kosong ruang kosong ruang kosong ini ada ruang kosong tapi disini lebih lebih stabil kemudian terkait pengaturan jarak paragraf Bapak-Ibu bisa menggunakan pada bagian paragraf kemudian ini ada ini ketika Bapak-Ibu klik paragraf kemudian ini ada muncul menu seperti ini pada bagian menu lens spacing silakan Bapak-Ibu klik exactly saja exactly kemudian diisikan maksimal 15 poin saja kalau lebih dari itu terlalu renggang kalau di tempat kami rata-rata 14 atau 14,5 atau 15 tergantung dari jurnal kita kalau jurnal yang ukurannya kecil yang ukuran B5 kami menggunakan 14 kalau yang jurnal ukuran A4 kita gunakan 14,5 atau 15 biar tidak terlalu rapat kemudian jarak antara paragraf kami seringnya menggunakan 0,6 poin atau 4 ini segar contoh saja kemudian ini terkait ini pengaturan kita pilih just the way kemudian untuk paragraf menjoroknya Bapak-Ibu ini opsional kalau di kami biasanya menjoroknya 0,6 boleh 1 cm tidak apa-apa itu terserah selera ini tampilan standar sebelum diberlakukan nanti hasilnya seperti apa ini Bapak-Ibu ini setelah dilakukan proses tadi ini seperti ini Bapak-Ibu ini lebih rapat lebih rapi tidak renggang-reng seperti yang di bagian sisi kiri Bapak-Ibu jangan hormati bisa dilanjut ini tadi kemudian terkait pengaturan baris ini ini sudah terkait praktek mungkin sekedar gambaran sampai sini saja kita langsung ke sesi praktek sebelum ke sesi praktek mungkin kita beri sejenak mungkin ada hal-hal yang baru ditanyakan yang terkait tadi dan tempat kami kembalikan ke moderator Mas Rizky baik Pak Helmi nah ini sebetulnya sudah ada beberapa pertanyaan dari peserta Pak ya kita tutup sesekian dulu ya bentar jadi Bapak-Ibu disini langsung praktik Bapak-Ibu ya mungkin bisa langsung dicoba juga terkait settingan tadi mulai dari formatting style awal paragraf bisa dicoba langsung nah ini Pak Helmi ada yang bertanya ya apakah ada keharusan halaman satu kolom atau dua kolom katanya begitu Pak Helmi kemudian juga nih bisa gak merubah layout artikel sebelum akreditasi atau pada saat akreditasi begitu Pak saya jawab sebenarnya sebenarnya tidak ada aturan satu kolom dan dua kolom itu itu kembali ke selera Bapak-Ibu kalau di kalau journal berukuran besar kalau satu kolom itu bacanya agak agak lebar ya kita gak enak kita kalau di tempat kami kita terasa dua kolom kalau untuk journal kecil kita pakai satu kolom jadi kemudian untuk mengurangi tingkat tadi tapi untuk segi layoutnya lebih lebih susah jika dua kolom Bapak-Ibu ya lebih susah karena nanti ketika untuk pengaturan gambar dan lain-lain itu kan gambar tabel tidak boleh di tengah-tengah jadi harus di bawah atau di atas jadi nanti lebih kalau Bapak-Ibu menggunakan dua kolom itu lebih sulit daripada satu kolom itu opsional aja tapi di unsur penilaian tidak tidak ada pasal yang menyalakan yang satu kolom lebih bagus dan dua kolom atau sebaliknya tidak ada kemudian apakah Bapak-Ibu bisa mengubah mendadak serta-merta sebelum agritasi karena saya kebetulan bukan asesor mungkin nanti bisa disampaikan yang teman-teman asesor karena gini Bapak-Ibu kan ketika mau agritasi itu kan ada faktor konsistensi kalau bisa dalam tiga isu sebelumnya layout-nya seperti ini kemudian mau agritasi berubah drastis itu kan juga nanti akan membuat sok kaget baik itu membaca atau siapapun jadi sebaiknya kalau Bapak-Ibu mau melayat merubah melayat sebaiknya ada satu tahun atau dua tahun sebelum agritasi minimal satu tahun karena yang disayangkan paling tidak satu isu terakhir minimal ketika di flashback ke belakang sudah ada yang mulai berubah jadi tidak drastis di hari mau di semester mau agritasi dirubah total itu kan enggak enggak bagus dan kemudian ketika Bapak-Ibu melakukan perubahan itu juga sebaiknya dimasukkan di historical atau di history journal itu kan ada bahwasannya mulai tahun sekian sekian nanti saya contohkan di jurnal kami itu ada seperti ini Bapak-Ibu boleh saya share screen ke yang lain boleh ini share screen biar tidak menyebabkan sub untuk ketika terjadi perubahan layout seperti ini Bapak-Ibu kembali ke sebentar saya mau kembali ke sini dulu ke jurnal kami yang apakah masih bisa dilihat layarnya belum Pak sebentar ya sebentar sudah muncul Pak oke Bapak-Ibu yang saya hormati ini ini Bapak-Ibu yang saya hormati dulu ketika akreditasi pertama tahun 2017 jadi korok-korok kami adalah seperti ini Bapak-Ibu ya ini 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 jurnal ini kita ajukan akreditasi pada bulan Agustus 2017 dan hasilnya sinar 2 di bulan Desember 2017 seperti ini jadi tampilannya dulu seperti ini Bapak-Ibu jadi masih kosongan ya atasnya kosongan jadi tapi ada ada di bawah seperti ini 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 masih mending ya dan ketika Bapak-Ibu ketika PDF-nya diunduh itu tahu ini jurnal ini artikel ini ada di mana itu segala-segala sedikit hasil dulu kami bilang seperti ini masih masih lugu seperti ini ya kemudian kesipun lugu saat itu Alhamdulillah masih bisa sinar 2 Bapak-Ibu seperti ini ya masih kosongan kemudian di tahun 2018 ini kita menggunakan melakukan perubahan layout seperti ini kita kita sampaikan bahwasannya disini tadi disebutkan bahwasannya pada edisi ini kita melembangkan seperti ini ya starting form ini ya bahwasannya pada mulai dari mulai edisi 2018 kita melakukan perubahan layout seperti ini jadi ada ada kronosnya sehingga kita ketika sesor ataupun bisa memandang ini ada perubahan tidak asal perubahan ada 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 historinya seperti ini ya seperti ini ini sekitar contoh saja jadi ketika Bapak-Ibu melakukan perubahan apapun sebaiknya dicantumkan seperti ini ya ini Bapak-Ibu yang sampaikan ini kan ini gambar ya ini gambar ini ini teks jadi ketika misal sama gambar saya ini ketika di download untuk dimasukkan ke menerik atau utero nanti tidak akan terdeteksi seperti ini maka kami tetap kami munculkan ada versi tag-nya ya seperti ini ya kita contohkan ada jurnal kami yang lain jurnal kami yang lain ini seperti ini ini termasuk kesalahan awal kami di awal-awal tahun itu seperti ini Bapak-Ibu jurnal di awal tahun seperti ini baru loading saya cek dulu Bapak-Ibu maaf ini contoh saja sebaiknya ini yang dulu kami lakukan di awal-awal tahun seperti ini ini sebaiknya tidak seperti ini ini dari kenapa tadi nanti ketika Bapak-Ibu kita artikel ini kita masukkan ke mendele nanti yang mendele-nya bingung ini autornya siapa tidak bisa otomatis terdeteksi langsung jadi ini akhirnya pada tahun berikutnya format ini kita ubah kita tidak lagi mencantumkan seperti ini ini nanti ini yang kami lakukan seperti dulu di awal seperti ini meskipun beberapa jurnal besar melakukan seperti ini tapi menurut kami sebaiknya tidak nanti kan proses-proses crawl datanya akan menyulitkan seperti ini mungkin itu gambaran gambarannya boleh tidaknya melakukan perubahan nanti bisa dijawab oleh teman-teman aksesor itu sebaiknya tepatnya kapan tapi dari kami sebaiknya tidak dilakukan serta-merta di semester ketika mau agitasi ada satu atau dua tahun sebelumnya kemudian yang yang kedua tentang apa mas tadi pertanyaannya itu yang kedua pak sudah tadi yang pertama kan terkait satu kolom dua kolom itu pak ya yang perubahan oke ya kita lanjutkan ke praktek langsung ya boleh pak ya silahkan Bapak-Ibu yang seru mati kita coba buka buka MSB ya 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 kita tunggu dulu sebentar Bapak-Ibu yang seru mati kita sebagai contoh ya kita buka file buka page baru new tadi yang saya samaikan adalah bagaimana kita mengatur pula page setupnya Bapak-Ibu silahkan di setup di sini untuk ini kita tadi dibuat 4 4 ini 3 3 ya kemudian Bapak-Ibu dikasihkan dokumen kemudian untuk papernya ini dipilih A4 kemudian ini di layoutnya silahkan Bapak-Ibu dicintang di sini tadi misal 2,8 setelah itu Bapak-Ibu pastikan sudah semua sudah 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 kita oke ya ini Bapak-Ibu kemudian kita contohkan membuat teks judul ya misalnya saya ambilkan ini aja kita kita asumsinya halamannya masih bersih tanpa apapun kemudian kita ambilkan asfraknya kemudian kita ambilkan Bapak-Ibu yang hormati yang pertama adalah misal contoh kita membuat format judul Bapak-Ibu bisa pilih fontnya bebas misal kita saya pakai misal pakai cambria ya kemudian fontnya berapa fontnya misal dibuat sebentar dibuat 16 kemudian apakah Bapak-Ibu ketika membuat jarak dengan atas dengan di-enter seperti ini sebaiknya tidak nanti itu jaraknya tidak akan seragam kalau tempat kami seperti ini silakan Bapak-Ibu dibuat formatting pakai paragraf ini nanti dipervisikan jarak judul dengan garis atas berapa misal 30 poin kemudian jarak dengan author name berapa misal 20 seperti ini kemudian ini kita klik single seperti ini Bapak-Ibu jadi sudah ada terjarak 30 poin kemudian ke sini 20 jadi jarak sini 30 poin 20 poin ketika Bapak-Ibu tidak memformat nanti ketika lihat lagi harus memikir tadi berapa 30 20 agar tidak mengingat-ingat lagi silakan Bapak-Ibu ini dijadikan pattern 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 maksudnya pola atau format sekarang Bapak-Ibu klik ini ada style silakan Bapak-Ibu kursornya diletakkan di bagian judul kemudian ini ini ada karena ini tidak kelihatan ini ini ada bagian sudut sini ini ada kita klik yang bagian ini ya new style silakan Bapak-Ibu klik new style silakan Bapak-Ibu isikan di sini di sini diisikan style-nya judul kemudian silakan Bapak-Ibu klik saja oke jadi Bapak-Ibu sudah mempunyai style satu judul ketika Bapak-Ibu salah klik kelihatan misalnya ini seharusnya afiliasi nama diklik judul nanti akan muncul seperti ini jadi ini kelihatan salah makanya ini kita back lagi kemudian selanjutnya Bapak-Ibu bisa membuat format untuk author name-nya misal font-nya berapa size-nya berapa misalnya kita gunakan kalibri font-nya 12 kemudian tebal kemudian ini kita abaikan dulu angkanya selanjutnya Bapak-Ibu silakan diprediksi jaraknya ini berapa kalau ini dianggap cukup silakan dibuat new style ini silakan diisikan author name author name jadi sudah ada dua ada style ini author name ketika Bapak-Ibu sebagai pimpret ketika lay author salah klik nanti akan kelihatan ketika misal judulnya kalau diklik author name maka tampilannya akan seperti ini berarti ini ada kesalahan dalam klik maka harus diminta kembalikan ke yang sebenarnya kemudian terkait dengan dengan afiliasi afiliasi afiliasinya apakah mau dibuat seperti ini atau agak menjorok misal Bapak-Ibu bisa atur misal afiliasinya dibuat agak menjorok satu senti satu senti misal selalu Bapak-Ibu klik pada bagian paragraf kemudian ini ada ada formatnya firstnya dinonkan kemudian menjoroknya dibuat satu koma lima misal seperti ini Bapak-Ibu jadi nanti author afiliasinya posisinya menjorok ke dalam sekian kalau dirasa terlalu dalam bisa direvisi lagi dibuat satu senti saja ini kemudian stangle saja ini jaraknya bisa 8 atau 8 poin dari jarak abstrak misal dibuat 12 misal seperti ini jadi Bapak-Ibu silakan klik di lokasi sini silakan di klik paling kiri diisikan afiliasi jadi sudah ada tinggal Bapak-Ibu kalau Bapak-Ibu sudah punya file semacam ini nanti kan ketika Bapak-Ibu layouternya lebih dari satu tinggal dikasih file master ini selanjutnya tinggal diisi-isikan dengan komponen yang ada tapi tidak boleh langsung masuk paste nanti berantakan lebih enak perbagian saja kemudian terkait penomoran lembaga semisal tiga autor ini satu afiliasi yang sama maka cukup dikasih angka satu itu saja semua semisal ada tambahan lagi misal ini ada Roberto ini kan kita tambah ada tambahan di sini misal ini karena fontnya belum sama silahkan Bapak-Ibu tinggal ketik aja di sini kan otomatis sudah terbentuk sendiri karena Bapak-Ibu sudah klip di tempat yang benar ini misal dari dari afiliasi yang beda ini satu kemudian lanjutnya Bapak-Ibu sebaiknya ketika nambah mainnya tidak enter tapi save enter kemudian misal seperti ini Bapak-Ibu tinggal nambah dua aja gitu dan seterusnya kemudian terkait siapakah corresponding author-nya mau ditaruh di atas juga boleh di bawah juga boleh kalau Bapak-Ibu mengendaki di bawah seperti di jona kami di psikologi ini untuk corresponding author-nya kita letakkan di bawah ya ya maaf maaf jaringannya agak lama ini yang di sawah ini author korespondensinya kita taruh di sini monggo ini ini opsional atau sesuai dengan kreasi Bapak-Ibu kita taruh di sini kalau yang jona ini kita taruh di bawah kalau ditaruh di bawah kita pakai aja format footnote aja misalnya ini tadi author-korespondensinya kita taruh di sini aja silahkan Bapak-Ibu siapa yang jadi corresponding silahkan Bapak-Ibu klik insert footnote aja silahkan di reference silahkan pakai manual saja ini pasal di sini kemudian ini dikasih seperti ini kemudian ketika mau mengganti ini pakai bulatan silahkan Bapak-Ibu ubah lewat lewat pengaturan 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 footnote silahkan Bapak-Ibu ganti lewat sini aja jadi lewatnya pakai simbol aja atau lewat sini aja simbol silahkan diisikan dipilih di sini simbolnya belum muncul oke ya seperti Bapak-Ibu jadi seperti ini kemudian akan muncul di bawah selanjutnya tentang bagaimana membuat asrak Bapak-Ibu yang seru mati asrak yang mau dibuat bagaimana apakah mau rata kiri atau menjorok ke dalam misal Bapak-Ibu buat mau menjorok ke dalam silahkan Bapak-Ibu di blok dulu selanjutnya silahkan Bapak-Ibu pada pengaturan paragraf untuk B4-nya kita isi tadi kan 1 cm seperti ini kemudian ini kita pilih single saja seperti ini kemudian apakah rata kiri atau just V baiknya just V saja kemudian apakah font-nya seperti ini atau font yang lain silahkan Bapak-Ibu isikan font-nya misalnya menggunakan font pakai kalau biasa ini sekedar contoh paragraf yang masih asli kemudian menginjak pada pengaturan yang lain pengaturan antar antar huruf bagaimana mengaturnya silahkan Bapak-Ibu blok dulu ini yang prata kedua tentang pengaturan huruf Bapak-Ibu silahkan klik font silahkan diisikan ini advance-nya silahkan kondensit-nya ini kondensit diisikan 0,3 misalnya oke ini lebih rapat dari tadi ini terkait pengaturan kerapatan font kemudian selanjutnya adalah pengaturan baris kerapatan baris apakah ini sudah dianggap memakli atau belum atau kurang rapat bagaimana lebih rapat silahkan Bapak-Ibu ke sini lagi ke bagaimana paragraf kemudian single-nya ini diganti Bapak-Ibu diganti menjadi exactly kita isikan 10 misalnya apakah lebih rapat atau tidak 10 poin terlalu rapat maka kita naikkan lagi silahkan diisikan 11 seperti ini Bapak-Ibu jika sudah dianggap sesuai dengan yang diharapkan Bapak-Ibu bisa menamai formatnya seperti yang kita contohkan tadi silahkan diisikan di sini new style kemudian diisikan abstract oke ya seperti ini berarti sudah ada muncul 4 style abstract, affiliation, author name, dan judul ketika ini kita isikan ke sini affiliation maka akan salah seperti ini ketika kita klik di abstract maka akan sesuai format abstract ya Bapak-Ibu ya apakah ada yang masih perlu ditanyaan lagi Bapak-Ibu sebelum ke yang lain pada prinsipnya cuma seperti ini aja Bu lebih simple ya selanjutnya bagaimana Bapak-Ibu membuat bagian konten konten kita contohkan tadi kita ambil saja di sini kita ambil satu paragraf saja dua paragraf saja Bapak-Ibu Bapak-Ibu yang saya hormati seperti ini kenapa ini menjorok ke tadi karena ini mengikuti pola di atasnya Bapak-Ibu supaya berubah atau netral lagi silahkan Bapak-Ibu klik pada clear all ini clear all ini kita clear all dulu seperti ini selanjutnya tentang pembuat membuat sub atau sub bidder atau sub bidder ini Bapak-Ibu silahkan disepakali saja apakah menggunakan numbering atau tidak kita contohkan tidak menggunakan numbering seperti ini kita masih posisi asli misalkan ini kita pakai kalibri fontnya 14 misalnya kemudian tebalnya sekian tebal di input apakah jaraknya seperti ini sudah bagus atau belum saya kira belum maka perlu ada pengaturan pengaturan spasi silahkan Bapak-Ibu klik di sini ini klik ada ini single saja jaraknya dengan atasnya berapa misal atasnya jaraknya 12 jarak dengan konten 6 oke ini Bapak-Ibu ya kalau sudah selesai sudah dianggap cukup silahkan Bapak-Ibu membuat nama tadi disini bukan ini sebentar yang paling kiri ini silahkan dikasih nama sub heading levelnya level yang paling atas ini A dulu misalnya seperti ini Bapak-Ibu kemudian ketika ada sub head misal misal ya misalkan ada sub header lagi tentang di bawahnya ada misal ini ada sub header di kita ekonomi berada di di bawahnya sub heading kita misalkan kita seperti ini ini kan 14 ini 11 kita jadikan sub header nya silahkan Bapak-Ibu dikasih nama juga seperti ini namanya sub heading sub 1 misal di bawah di sini jadi sudah ada berapa Bapak-Ibu ini 1 2 3 4 5 6 sudah ada 6 style selanjutnya adalah membuat style content kita jadikan just survey dulu kemudian berapa menjoroknya misal menjoroknya tadi berapa Bapak-Ibu bisa atur di sini pakai first line selain tadi kita ambil kesepakatan 1 cm misal kemudian berapa setasinya sebelum ke sini kita oke dulu atau gambaran gambaran normalnya gambaran tanpa pengaturan seperti ini agar lebih tertata rapi Bapak-Ibu tadi pengaturan jarak font jarak huruf siapkan Bapak-Ibu klik bagian font sini blok dulu font kemudian advance-nya kemudian kondensit-nya ini tadi yang disebut di arjila ini ada kereneng ini kalau saya lebih kering sama ini kemudian kondensit-nya 0,3 kita pilih oke seperti ini jaraknya lebih rapat kemudian ini ya Bapak-Ibu ini font-nya 11 ini 11 kalau dianggap kurang bagus atau mau dikecilkan bagaimana mengesikkan ini cara mengesikkannya bukan lewat sini langsung di-edit sini Bapak-Ibu tidak tapi meng-edit-nya lewat sini kembali ke tool asrak kemudian ada tanda segitiga kita pilih modifikasi font-nya tadi 11 kita beri jadi 10 otomatis akan berubah sendiri kalau Bapak-Ibu meng-edit langsung di tempat di sini tidak akan berubah masih sesuai dengan format awal jadi ketika ada perubahan mendasar meng-edit-nya lewat sini bisa dipahami Bapak-Ibu kemudian ini kemudian ini apakah sudah dirasa cukup atau perlu dirapatkan lagi semisal dianggap kurang rapat silakan Bapak-Ibu lewat sini lewat exactly 12 misal atau 14 ini jaraknya 6 saja ini jarak 12 semisal dirasa kurang rapat dirapatkan lagi dikurangi 13 seperti ini jika sudah dirasa cukup selanjutnya adalah memberikan nama format ini ada bagian ujung kiri ini silakan diisikan konten ini Bapak-Ibu Bapak-Ibu selanjutnya apakah ini harus dibuat seperti tadi Bapak-Ibu silakan taruh di sini silakan diklik konten mana konten tadi konten ada di kolom klik otomatis akan mengikuti yang di atasnya Bapak-Ibu tanpa harus mengotak arti selanjutnya jadi sudah terprogram ini tinggal klik saja konten ini adalah tadi Bapak-Ibu kita mengoptimalisasi MS kita biar kerja kita lebih mudah tidak perlu mengingat-ingat tadi jaraknya berapa kemudian selanjutnya misalnya kita copy lagi copy lagi untuk sampai batas akhirnya berapa Bapak-Ibu yang hormati jarak sepertinya masih ada kolom kosongan ini yang sering jadi temuan kami ketika lihat Bapak-Ibu sepertinya tidak rapi karena ini dari jarak baris bawah ini masih ada sisi ruang kosongnya misalnya kita kisi ini nama jurnal ya ini membuat nama jurnal seperti ini ini masih ada sisa banyak bagaimana agar ini bisa rapat Bapak-Ibu melakukan perlakuan khusus ketika perlakuan khusus editnya tidak di sini tapi langsung di paragah yang mau dinaikkan misalnya ini tadi kan 13 kita buat saja 12,5 kan bisa naik jadi ini secara kasat mata itu tidak berubah Bapak-Ibu karena perubahnya dikit jadi cipta dilihat ini antara ini sama ini kalau masih ada ini dinaikkan lagi 12,7 masih kurang lagi 12,8 misalnya ini juga tadi 3,8 jadi bisa sesuai garis batasnya bisa dipahami Bapak-Ibu ya jadi ketika Bapak-Ibu menggunakan pola body note seperti EPA atau ASA atau lainnya seringnya terjadi banyak kosong di sini karena tidak penting tadi pengaturan kasuistik kalau pengaturan kasuistik langsung di tempatnya jangan di sini kalau di sini nanti berubah semua seperti ini jadi ini sudah rapi sudah sesuai dengan garis batas bawahnya kalau Bapak-Ibu menggunakan footnote itu akan tertolong oleh garis footnote-nya tadi berapapun akan kelihatan rapi tapi kalau pakai EPA atau halfart mesti ketika tidak penuh akan terjadi kekosongan ruang di bawahnya caranya bagaimana dari tadi yang semula ini standar 13 kita ini naikkan menjadi 12,7 atau 12,8 sehingga yang semula tadi di baris bisa naik mengenai itu Bapak-Ibu kemudian terkait bagaimana membuat leader tadi Bapak-Ibu silahkan dikit-kit di sini silahkan diisikan nama jurnal kemudian volume berapa volume berapa nomor berapa tahun berapa kemudian ketika pindah baris jangan enter tapi tekan save berubah enter kemudian ini silahkan diisikan biasanya diisikan DOI-nya kalau mau dikasih logo silahkan dikasih logo bisa ditaruh di sini misal lagi yang ini saya kabur dari sini silahkan pasir di sini Bapak-Ibu ini kenapa enggak mau karena ini sebentar kita cut dulu pasir di sini ini melekat di text supaya tidak melekat Bapak-Ibu silahkan klik di bagian sana kemudian ada format picture silahkan Bapak-Ibu pilih sebentar ini ya ini ada ada more silahkan Bapak-Ibu silahkan dipilih in front the text atau behind the text ini saja sehingga bisa digeser-geser kalau sudah dirasa cukup tempatnya silahkan kembali di klik bagian konten maka ini tidak akan berubah selamanya ketika Bapak-Ibu tidak mengubah lewat tadi lewat sisi content leader-nya ini tidak ada kenapa tidak ada karena Bapak-Ibu tadi memperlakukan different selanjutnya kita mengisikan author name author name kita copy dari sini kalau Bapak-Ibu di klik di sini silahkan klik ini saja ya klik bagian space leader muncul kemudian baru kita paste di sini ini contoh membuat leader untuk author name seperti ini Bapak-Ibu ini kan dari segi font ukuran sama ketika seperti ini nanti assessor sudah bingung kemarin simulasi di workshop ini bagaimana silahkan Bapak-Ibu fontnya bisa dikecilkan dikecilkan tadi ketika kontennya 11 bisa jadi ini dibuat saja 9 atau 8 jadi antara leader sama content harus ada perbedaan yang jelas kemudian selanjutnya membuat nama jurnal nama judul artikel maksudnya silahkan Bapak-Ibu diambil sebagian yang kira-kira sudah mengambil ada maknanya kita isikan ke sini karena ini baru satu halaman maka tidak muncul maka kita harus perlu membuat halaman selanjutnya untuk halaman berikutnya ini ini Bapak-Ibu akan muncul di page berikutnya ini halaman 1, 2 halaman 3 silahkan Bapak-Ibu kopikan judul artikelnya akan dipaster di sini saja kemudian apakah fontnya sama silahkan Bapak-Ibu ditaruh di sini ctrl c otomatis ini akan sama ctrl c kemudian posisinya mau dibuat rata kiri atau di tengah itu monggo Bapak-Ibu pakai ini saja jadi untuk bagian pertama halaman pertama berisi nama jurnal DOI dan lain-lain kemudian ada ISSN atau URL-nya misalnya ini Bumpis kalau mau dimasukkan ini tujuannya Bapak-Ibu data ini lengkap bisa jadi ada seorang autor yang tidak tahu sumber website-nya ketika dia menemukan PDF-nya dia tahu ini website-nya ini dia bisa bisa langsung melacak web-nya bisa buka web Bapak-Ibu seperti ini kemudian seperti ini kalau dilihat pada bagian atas ini terlalu lebar Bapak-Ibu mungkin pengaturannya di mana tadi lewat di lewat tadi ini kemudian pada bagian ininya header-nya bisa dikurangi biar space-nya lebih misalnya 2 cm 2 cm bisa lebih naik ini seperti ini kalau rasa belum pas bisa ditambah lagi di bagian pengaturan setup-nya menjadi 2,5 misal kemudian apakah Bapak-Ibu mau menambah garis atau tidak di sini misal Bapak-Ibu ingin menambah garis bagaimana caranya silakan Bapak-Ibu ini dibuat cluster dulu atau style dulu ini adalah style ini kasih nama bentar Bapak-Ibu ini mengganggu silakan Bapak-Ibu beli nama dulu new style silakan ini diisikan ini ya ini header author header yang untuk nama author seperti ini oke kemudian yang sini kita beri nama baru header title oke selanjutnya Bapak-Ibu bisa jadi ini dikasih variasi garis bagaimana caranya pada bagian header author ini kan header author ini ya yang Bapak-Ibu modifikasi kemudian ini ada bagian format ini ada border silakan Bapak-Ibu kasih garis di bawah text dari ini kemudian berapa jaraknya di sini jaraknya kasih 6 misal 6 kemudian oke 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 maka akan muncul seperti ini Bapak-Ibu di garisnya akan muncul seperti ini seperti ini bisa kita lanjut jadi akan ada muncul garis seperti ini kemudian apakah di author sudah belum karena Bapak-Ibu belum kita nambahkan bagaimana caranya silakan Bapak-Ibu taruh di sini atau silakan ditaruh pada bagian header title opsinya modifikasi kemudian dikasih format border border berarti posisinya tetap di bawah garis kemudian jaraknya berapa jaraknya ini 6 oke kemudian pengaturan besarnya tebalnya garis di sini Bapak-Ibu garisnya berapa kalau mau 1 akan lebih tebal oke oke antara 1 dan setengah enggak ada bedanya kita cek lagi berapa mau dibesarkan misal modifikasi format border ini pada opsinya ini kita kasih 1 setengah enggak oke ini lebih tebal dari tadi agar sama ini juga kita samakan sama-sama 1,5 ini Bapak-Ibu berarti yang bagian leader-outon kita edit juga edifikasi format border kita isikan 1,5 kita buang sebentar isi lagi kita oke oke jadi ketebalan garisnya sudah sama 1,5 poin monggo Bapak-Ibu kira-kira mungkin gambarnya seperti ini aja silahkan nanti dikembangkan apakah mau 1 kolom atau 2 kolom ini selanjutnya ini keyword keyword ya keywordnya kita simulasi aja bisa jadi Bapak-Ibu keywordnya itu sampai melebihi 2 baris misalnya kalau tampilannya semacam ini kan kurang bagus ya Bapak-Ibu Bapak-Ibu bisa mengaturnya menggunakan hanging atau bagian bawah lebih menjorok bagaimana mengaturnya mengaturnya adalah silahkan Bapak-Ibu di blok atau cukup diletakkan disini kemudian paragraf pilih Bapak-Ibu silahkan pilih hanging kemudian kita pilih oke seperti ini kalau dari defaultnya kan 1,27 itu otomatis W tidak berapa persis di depan bawah D maka Bapak-Ibu harus mengaturnya kembali dengan menambah angkanya dijadikan 1,5 misal 1,5 seperti ini jadi ketika di tahap akan seperti ini jadi lebih rapi Bapak-Ibu sudah ya seperti ini Bapak-Ibu kita kasih biar beda untuk kepala akhirnya kita bulutkan kita tampilkan lebih kecil tampilannya seperti ini kalau Bapak-Ibu mengendaki dua kolom bisa kita atur sendiri misal ini dua kolom tetap pengaturnya manual pengaturnya manual misal disini nanti ada gambar ya misalnya ada gambar jadi pengaturannya cukup sampai sini dua kolom misal dua kolom kita kolom ini dua kemudian jaraknya terlebih perlu ada pengaturan kolom secara manual ini jaraknya apa enggak jarak spacingnya kita kurangi kita 0,8 atau 0,7 seperti ini ini seperti ini ini agak berantakan maka perlu ada pengaturan jadi sebentar kita 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 shift enter dulu yang bisa kami sampaikan untuk halaman ini perlu ada pengaturan kita 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 putus kita hapus bisa terima kasih terima kasih kemudian di share melalui halaman jurnalnya bahwa template yang digunakan seperti ini begitu Pak ya kalau template bisa dinarasikan kita ganti biasanya asrak ini meliputi apa saja yang menjadi konten template mungkin dari kami cukup sekian karena keterbesaran waktu mungkin bisa dilanjut di kesempatan sebaiknya untuk konten itu terpisah dengan dengan abstrak karena itu beberapa narsum akademik rating menyarankan seperti ini jadi bagian pertama cukup bagian abstraknya kemudian kontennya dimulai di halaman berikutnya mungkin dari kami sekusian bila ada salah karena mungkin cara berbicara saya agak tergagap mungkin kadang kurang bisa dipahami tapi yang penting Bapak Ibu mengerti bagaimana mengoperasikan tadi bagaimana emosi kita yang sederhana bisa membuat seperti ini terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih banyak Pak Helmi dan semua kekuarannya baik Bapak Ibu sebelum diakhiri ada silahkan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa menggunakan tombol rice hand nanti dari Panitia akan mengizinkan untuk berbicara nah tadi pertanyaan yang sebelumnya sudah dijawab ya Bapak Ibu terkait apakah boleh menggunakan satu kolom atau dua kolom itu tergantung kembali ke apa namanya kesepakatan pengelola jurnal ya Bapak Ibu kemudian apakah bisa dirubah layoutnya itu boleh asalkan dicantumkan dalam jurnal history seperti itu nah disini ada yang raise hand ada Pak Tismen Yoga Pradana ya silahkan Pak untuk berbicara baik terima kasih sebelumnya Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya Tismen saya mau bertanya terkait beberapa apa namanya salah satu kasus yang terjadi beberapa waktu yang lalu sebenarnya pertanyaan ini sudah saya sampaikan di kolom Q&A ya jadi beberapa waktu yang lalu itu ada kasus salah satu artikel yang terbit di jurnal sepertinya jurnal ternama sudah terindeks juga mungkin Scopus atau apa saya lupa itu dia penulisnya bekerja sama dengan AI atau artificial intelligence kira-kira dengan hal seperti itu bagaimanakah untuk menurut pendapat Anda itu seperti apa kira-kira seperti itu seiring dengan berjalannya waktu bahwa saat ini apa namanya dunia teknologi informasi pasti selalu berkembang jadi kita juga tidak bisa lepas darinya terkait hal ini apakah masih bisa valid apakah atau seperti apa menurut dari pemateri terima kasih itu saja dari saya ini maksudnya penggunaan AI untuk membuat nasik atau gimana sebagai penulis kedua jadi ada dua penulis satu penulis utama yang membuat ide dan AI-nya itu dicantumkan sebagai penulis keduanya seperti itu ini mungkin kalau terkait pencantuman authorship itu kan mungkin di luar kontak lihat ya mungkin nanti bisa ada yang menjawab karena seorang lay author tidak seorang lay author tidak terkait bagaimana proses itu kan bagian dari screening dari seorang editor ketika naskah masuk nanti mungkin ada itu karena bukan dari Ramah dari kami mungkin ada yang mungkin Pak ya 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 bagaimana keterlibatan AI dalam artikelnya itu dalam kajiannya mungkin Pak ya dalam penelitiannya bahwa bagaimana sih tanggapannya begitu Pak ya bukan terkait layoutnya mungkin Pak ya nah menanggap pihak tersebut mungkin begini Pak tidak bisa dipungkiri bahwa sekarang juga ya banyak bertanya ke AI chatbot dan lain-lain mungkin Pak ya nah sebetulnya dari segi jurnal yaitu kalau misalkan dilibatkan tidak jadi masalah Pak Helmi ya dibantu oleh AI tadi nah tapi ketika misalkan Bapak Ibu yang udah punya turitin ya masih baru-baru nih kemarin per 5 April ada fitur baru turitin sendiri itu mencoba alat pendeteksi kalimat AI Bapak Ibu nah bisa dicoba dilihat ditunitinnya jadi ya tidak bisa dipungkiri bahwa AI mau tidak mau terlibat dalam hal ini gitu Bapak Ibu ya mungkin ada sedikit batasan yang bisa kita apa namanya toleransi seperti apa ya menggunakan dari fitur screening plagiarism begitu Bapak Ibu mungkin begitu Pak Tisman bagaimana Pak Halo Pak Tisman Patisman Yoga Halo denger suara saya masuk Pak jadi kalau misalkan kita sebagai penulis misalkan mau menerlibatkan AI dalam kepenulisan kita terus kemudian dicantumkan sebagai penulis kedua atau ketiga gitu diperkenankan ya kalau yang sudah di luar sudah ada Pak ya diperkenankan Pak ya ya apa namanya pengelolaan mungkin Pak mau seperti apa ya baik-baik terima kasih terima kasih baik Pak Tisman terima kasih pertanyaannya masih adakah Bapak Ibu silakan jika ada yang mau ditanyakan terkait layouting Microsoft Word boleh tekan tombol raise hand di halaman Jumbo Pak dan Ibu oke disini ada dua yang raise hand oh lower hand satu Pak Bagus ya Bagus Panglipur oh Pak Bagus barusan lower hand gimana Pak Bagus silakan iya selamat sore di WIB masih jam 5 ya selamat sore terima kasih untuk materi yang sangat bermanfaat yang ingin saya tanyakan adalah ketika tadi membuat layout belum ada dicantumkan peer review jadi sebaiknya peer review itu ditaruh di mana apakah kalau di jurnal kami kan di bawah judul apakah itu sudah baik atau sebenarnya ada tata letak yang lebih baik lagi selain itu itu saja terima kasih terima kasih tadi yang beberapa jurnal yang saya lihat tadi kan ketika yang di di kogen tadi posisi penempatan histori naskah ada di bawah kemudian di jurnal lain itu itu terserah itu terserah format lebar Bapak Ibu itu jadi tidak ada tidak ada aturan di mana yang penting ada jadi kalau saya contohkan di tempat kami itu saya buat di sini kembali boleh kembali kita sering lagi ya kembali saya screen ini Bapak Ibu kalau di tempat kami untuk historinya kita taruh di sini bawah di sini ya ini contohnya ini ini juga yang pegang di atas saya kemudian jurnal di tempat kami yang lain ada kita taruh di di sini sebentar sebentar Bapak Ibu ini jurnal ini juga temblatenya kita buat kami yang buat tapi yang dijalankan akhirnya dijalankan oleh redaksinya sebentar kita contohkan ini ini kalau di jurnal ini ini untuk for partner kami yang buat tapi untuk operating-nya sudah kami serahkan ke ekstern masing-masing seperti ini untuk keterangan kita taruh di sini juga bisa yang penting ada ini juga contoh tadi yang disampaikan ini embedded dari lisensinya seperti ini ini contohnya jadi kalau di sini kebetulan belum ada kemudian di jurnal kami yang lain tadi juga ada yang di psikologi kita taruh di bawah di bawah sini itu pilihan Tepak Ibu saya kembalikan ke Mas Rifki mungkin dari kami seperti itu untuk lokasinya bebas jadi kami cukup seperti itu jawabannya untuk lokasi historical article letaknya bebas yang penting mudah dibaca oleh orang yang ditaruh di halaman depan Mas Rifki selaku moderator saya kembalikan Mas Pandit ya terima kasih seperti yang Tariki ini jaringan internetnya terputus mau ditunggu sebentar ya ini bergabung kembali terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati apa barusan sempat terputus jaringan di kantor Pak jadi untuk penempatan historical article tadi posisinya itu bebas boleh ditaruh di footer boleh ditaruh di sampeng atau bisa ditaruh di bawah asrak itu opsional juga yang penting kita tampilkan baik terima kasih banyak Pak Yemi jadi begitu Pak Bagus mau dimanapun itu asal ditampilkan Pak ya dan sesuai dengan kenyataan yang ada di OJS-nya kalau bisa ini ada pertanyaan tentang apakah penggunaan font itu apakah ada aturan atau tidak tidak itu itu juga menurut kami itu juga selera tidak ada aturan harus time itu tidak ada untuk layout gambar satu kolom ada ketentuannya kalau layout gambar gini gambar sebaiknya tidak tidak tadi tidak di tengah-tengah atau tidak kalau di tengah-tengah membacanya agak susah kita contohkan di jurnal kami yang sudah terbit itu kembali ke share screen lagi boleh Pak silahkan Pak kembali ke ini kalau kita yang untuk satu kolom biasanya tetap kita usahakan ketika ada tabel ada gambar ini ini jangan seperti ini ini kebetulan yang lihat bukan kami di sini seperti ini ini di tengah sebaiknya di bawah kita contohkan yang di mana ini di psikogonera untuk peletakan gambar ini ini Bapak 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 Ibu yang sehormati pada agritasi jurnal ini tahun 2017 2019 awal ketika kami sudah terbit empat kali kita ajukan agritasi itu dapat cinta tiga komentarnya untuk gambar sebaiknya tidak di tengah kemudian di semester 2 tahun 2019 kita ikuti kita ketika membuat gambar itu tidak boleh di tengah-tengah ketika di tengah-tengah itu akan bingung ketika dari baris ini bacanya nyambungnya kemana jadi kalau seperti ini kan sudah jelas bacanya dari sisi ini ke sini ini sudah tidak dibaca apapun boleh juga tidak berada di bagian tengah tag jadi posisi gambar itu tidak boleh di tengah bolehnya di bawah atau di atas tag ini adalah saran dari aksesor ketika kami agritasi pertama 2019 awal ketika itu cinta tiga dan pada 19 semester kedua kita ajukan lagi kita ikuti caranya Alhamdulillah sudah cinta dua saat itu dengan mengikuti catatannya di pengaturan gambar dan tabel tabel kita di tengah selesai baru kita tag lagi bacanya habis ini baru kesini lagi jadi gambar dan tag harus di atas atau di bawah seperti ini gambar dan tabel di atas atau di bawah tidak di tengah halaman mungkin gambarnya seperti itu kembalikan ke mas Hegi terima kasih banyak Pak Helmi atas pemaparannya atas jawabannya mengingat waktu Bapak Ibu mungkin masih banyak pertanyaan yang belum terjawab kemudian untuk rekamannya insya Allah nanti akan di post di Youtube RJI channel Youtube RJI jadi jangan lupa Bapak Ibu untuk subscribe kemudian di like postingannya atau disimpan barangkali mau di tonton ulang seperti itu dapat saya simpulkan dari pemaparan hari ini yaitu bahwa layout artikel dengan Microsoft itu sangat penting kepada Ibu itu menunjukkan bahwa kita sebagai pengolah jurnal profesional selain merupakan untuk Indonesia itu syarat akreditasi ada poin penilaian dan nilainya juga tidak besar hanya 7 kalau di total file-nya tapi dengan menunjukkan atau menampilkan layout yang rapi yang berkualitas bagus kualitas tinggi gambarnya dan lain-lainnya itu kita bahwa pengolah jurnal ini terlihat profesional seperti itu nah kemudian harapannya bahwa dengan layout yang rapi pesan dari artikel ilmi yang ditulisnya itu tersampaikan nantinya Bapak Ibu seperti itu demikian mungkin untuk pertemanan hari ini saya Rikmi Surupwadi mohon maaf apabila dalam memandu jalan yang dibanyak kurangan saya kembalikan ke Mbak Ella Mbak Rit barangkali silah sudah siap untuk membagikan doorpress baik terima kasih Bapak Ritki terima kasih juga Bapak Ritki atas materi pada sore hari ini dari Bapak Ibu yang sudah hadir nanti silahkan bisa mengisi link yang untuk daftar hadir sebelum itu ini ada doorpress nanti silahkan bisa dijawab melalui chat yang ada di zoom untuk pertanyaan yang pertama nanti nanti akan diambil satu orang tercepat dengan jawaban yang benar pertanyaan yang pertama ini adalah mungkin tadi ada yang menyimak begitu antara satu kolom atau dua kolom mana yang lebih mudah digunakan dan lebih baik yang digunakan itu satu kolom atau dua kolom silahkan bisa dijawab mulai dari sekarang masih belum ada yang betul untuk pilihan jawabannya ini ada bergantung dari A bergantung dari pengelola jurnal yang B bergantung dari asesor yang C bergantung dari autor silahkan bisa dijawab terima kasih untuk pertanyaan yang kedua adalah siapa nama narasumber pada sore hari ini beserta dengan jabatannya yang ngongkap silahkan bisa dijawab mulai dari sekarang tidak ada pilihan jawabannya jadi silahkan bisa diketik coba coba dulu terima kasih atas jawabannya kemudian untuk pertanyaan yang ketiga ini mengenai pertanyaannya adalah Bapak Helmi Suyanto S.A.G. merupakan narasumber pada sesi ngabuguri jurnal ilmiah yang keberapa dan diadakan pada tanggal berapa untuk jawaban pilihannya adalah sesi kedua tanggal 10 April 2023 yang B sesi ketiga 10 April 2023 yang C adalah sesi keempat 10 April 2023 tiga Biasanya jawabannya cepat-cepat semua Mbak ya Ya betul Gak ada yang terpleset barusan nih A katanya B ya Baik Sepertinya ini sudah menemukan Dari tiga orang yang beruntung Pada sore hari ini Yakni dengan Nama Zoom Atas nama yang pertama Ini Burhanuddin Rais Wih selamat Burhanuddin Mbak Is ya Yang pertama atas nama Burhanuddin Rais Selamat Pak Burhan Yang kedua atas nama Jurusan Farmasi Polkesbang Nah ini siapa ini jurusan Farmasi Polkesbang nih Kemudian yang ketiga adalah Mawanda Al-Muhayyad Mawanda Ada Dari Kunan ya Iya Nanti silakan untuk nomor Yang disebutkan Kami barusan Itu nanti silakan bisa menghubungi Admin Oficial MGI Itu untuk sesi Dorpres pada sore hari ini Sudah selesai Dan silakan kami kembali ke Pak Riki Baik terima kasih Mbak Ayala Dan selamat buat Bapak Ibu ya Bapak Ibu mungkin yang sudah menang Dalam Dorpres ini Nah untuk absen Ini karena di chat tertumpuk Bapak Ibu ya Saya coba scroll ke atas dulu nih Banyak yang menanyakan absen Nah Masih di atas Saya coba copy dulu ya Nah Ini untuk link absennya Silakan Bapak dan Ibu Nah sudah ada ya Sudah dikirim ulang oleh Mbak Ayala Silakan untuk isi absen Sebelum diakhiri Jum ini Alhamdulillah yang hadir tadi Lebih dari 100 Mbak Ayala ya Terima kasih sekali lagi Buat Pak Helmi Atas pemperan hari ini Untuk Bapak dan Ibu Yang tadi terlewat Dari awal sampai akhir Mungkin bisa nonton ulang Nanti di channel Youtube-nya RJI Dan jangan lupa Untuk sesi 4 Nanti ada lagi Kami tunggu Kalian Bapak dan Ibu semua Di sesi 4 terakhir nanti Sekali lagi Mohon maaf Apabila dalam penyampaian ini Ada kekurangan Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya